Penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki menghadiri pembukaan Bayangkara Fest 2023 di Balai Meseraya, Banda Aceh pada Jumat 21 Juli 2023. Seremonial pembukaan dilakukan Ahmad Marzuki bersama Kapolda Aceh, Wakapolda Aceh, Kabinda Aceh, Perwakilan Pangdam serta Perwakilan Ketua DPR Aceh. Ketua Pelaksana Bayangkara Kombes Pol Winardi mengatakan kegiatan Bayangkara Fest 2023 Polda Aceh dikelar dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-77. Dengan adanya acara ini kita berharap ekonomi Aceh dapat terus tumbuh sesuai program yang dijalankan pemerintah, yaitu pemulihan ekonomi nasional, kata Winardi. Winardi menambahkan sedikitnya ada 55 stand UMKM, 15 komunitas serta 3 stand pasar murah di lokasi acara. Di tempat itu juga tersedia 20 mobil kopi. Winardi mengajak masyarakat untuk merayakan dengan semangat kebersamaan dan kegembiraan Bayangkara Fest Polda Aceh itu. Kegiatan itu diharapkan bisa memperkuat hubungan antara polisi dan masyarakat. Dan semoga acara ini bisa menjadi acara yang berkelanjutan dan juga berkesan bagi kita semua, ujar Winardi. Terima kasih telah menonton!